Pasangan Lesti Kejora dan Rizky Bilar diketahui sudah kembali aktif tampil di hadapan publik, termasuk kolaborasi konten dengan publik figur lainnya, baru-baru ini, keduanya bertemu dengan Denny Sumargo dan istrinya, Olivia Allan. Dalam pertemuan itu, aktor yang akrab di Sapa, pebasket sombong, itu terpukau dengan persona Lesti Kejora. Denny Sumargo secara belak-belakan mengakui jika Lesti Kejora cantik jika dilihat secara langsung. Pengakuan itu dikeluarkan Densu di hadapan istrinya langsung. Ternyata Lesti, gue baru ketemu hari ini, ternyata cantik ya. Lebih cantik daripada di video. Serius ini, tutur Densu mendengar ucapan Densu. Olivia langsung ngegas dan mengatakan bahwa Lesti memang cantik sejak awal. Memang cantik, yang... Ujar Olivia sambil mendorong suaminya. Densu lantas berdali bahwa Ibunda Babyleter itu memang cantik. Namun menurutnya, Lesti tampak lebih cantik dan bersinar di dunia nyata ketimbang di video. Bukan, lebih cantik dari di video. Kalau misalnya gue lihat di video, pas sama gue ketemu aslinya. Jauh lebih bersinar ini, kata Densu. Lebih lanjut, Densu kemudian berpesan agar Lesti dan Bilar untuk terus berbahagia dan baik-baik saja. Namun Bilar menambahkan bahwa yang membuat kondisi tidak baik-baik justru orang lain. Kalian yang lagi dalam kondisi yang baik ya, bahagia, kata Densu. Harus dong. Emang selalu baik, orang lain yang bikin enggak baik, sahut riski Bilar. Pengakuan Denny Sumargo itu disambut positif oleh warganet di media sosial. Banyak yang setuju bahwa Lesti Kejora memang cantik sejak dulu. Bilar pertama ketemu gitu juga cantik aslinya. Kata warganet, emang cantik masih Bunda Lesti. Puji warganet lain. Lesti cantik putih imut. Timpal yang lain. Lesti emang cantik aslinya bang. Kata warganet setuju Denny Sumargo memuji kecantikan Lesti Kejora. Selain dari itu, Pasangan artis Rizki Bilar dan Lesti Kejora akhirnya akan tampil di televisi lagi. Bahkan, mereka akan disiarkan SCTV. Hal ini tak lepas dari andil pasangan artis Raffi Ahmad dan Nagita Slavina. Diketahui, Raffi Ahmad mulai keranjingan olahraga, dan menggelar pertandingan lagi dengan berbagai cabang olahraga. Raffi Ahmad pun menggelar perhalatan Turnamen Olahraga Celebrity Indonesia Sabtu dan Minggu 8 dan 9 Juli 2023 dengan mempertandingkan cabang olahraga tenis, bulu tangis, atletik, hingga tenis meja. Raffi Ahmad akan tanding di dua cabang olahraga, yakni tenis dan bulu tangkis. Raffi mengungkapkan untuk tenis dan pertandingan double, ia akan melawan Rizki Aditya dan Tanta Ginting, menariknya, dalam cabang olahraga bulu tangkis. Raffi Ahmad akan melawan Rizki Bilar dan Lesti Kejora dalam pertandingan spesial ganda campuran. Gua tahu kalau Rizki Bilar dan Lesti jago main bulu tangkis. Akhirnya gua telpon mereka ajakin partisipasi dan akhirnya mereka mau ikutan, jelasnya. Raffi pun tak menolak tantangan dari Rizki Bilar. Ia mulai serius berlatih bulu tangkis agar bisa menang melawan Bilar dan Lesti Kejora. Sampai jumpa di video selanjutnya.